Halo, welcome back to my youtube channel Terima kasih buat kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan like channel ini Biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik buat kalian Oke, sesuai dengan judul video, kali ini saya akan coba berbagi kepada kalian pengalaman pribadi Tentang penolakan verifikasi dokumen BPJS Ketenagakerjaan Untuk klaim jaminan hari tua Jadi, ini adalah berita sedih ya buat saya sebetulnya Hari ini, tanggal 14 Agustus yang lalu Itu adalah hari di mana saya harus melakukan verifikasi dokumen tetapi harus ditolak Atau, ya tidak jadi verifikasi, kenapa? Karena ditolak, ditolaknya kenapa? Yuk kita coba cek Jadi, ceritanya gini, kalau kalian mau ngikuti video saya sebelumnya Di video saya sebelumnya, saya sempat berbagi kepada teman-teman semua Bagaimana saya mendapatkan email undangan untuk melakukan verifikasi dokumen Tanggal 14 Agustus Tetapi, tanggal 14 Agustus juga, dini hari jam 5 pagi ya Bayangkan, saya belum bangun jam 5 pagi Sudah ada email penolakan Penolakan bahwa saya tidak bisa melakukan verifikasi dokumen karena ada beberapa hal Ini saya sengaja bagikan kepada kalian Biar ini menjadi pembelajaran buat kita semua Atau, terlebih buat kalian yang saat ini pengen melakukan klaim Bisa jadi perhatiannya lah Jadi, sebelumnya, saya sempat flashback sebentar Di video sebelumnya, saya berbagi bahwa tanggal 14 itu Jam 1 sampai jam 3 Saya ada jadwal untuk verifikasi dokumen Tetapi, karena ada hal tentu, verifikasi itu dibatalkan Kenapa? Yuk Panteng video ini dari awal sampai akhir Nah, ini ada kata-katanya Salam prima sehubungan dengan pengajuan klaim Bapak atau Ibu Kirimkan telah kami terima Dengan data sebagai berikut Inilah data-data yang saya sampaikan sebelumnya semuanya Nah, ini tanggal pengajuan klaimnya kan tanggal 14 jam 1 siang Tapi, jam 5 pagi sudah dapat email yang sangat Ya, bisa dibilang, sangat tidak oke lah Maksudnya, yang sangat mengecewakan Kenapa? Ya, coba kita maafkan ini Ini tidak perlu saya bahas Karena ini yang informasi sinral Jadi, saya lewati saja Nah, inilah yang penting Mohon maaf Pengajuan Bapak dan Ibu belum bisa kami lanjutkan Hasil verifikasi kami Menunjukkan pengajuan klaim belum layak saat ini Padahal saya belum video call Kok bisa ya sudah diverifikasi Jadi, mungkin sistem kerja dari BPJS Ketenagakerjaan itu Sebelum mereka melakukan proses video call Mereka sudah melakukan checklist Atau cek semua data yang kalian kirimkan Jadi, bukan serta-merta kalian upload Terus nanti video call untuk verifikasi saja Sepertinya tidak Jadi, mereka ngecek dulu Sudah oke, belum Kalau ini sudah oke Barulah mereka melakukan verifikasi dengan video call Oke, nah Alasannya kenapa? Ya, coba Demikian disampaikan atas perhatian dan kisah samanya Kami ucapkan terima kasih Catatannya ini Syarat kurang Uduh, kurang Perasaan tidak lengkap nih ya Kurangnya apa? Kartu dan surat pengelangan pekerja Dari Larissa Beauty Klaten Pencarian wajib Sejadikan satu saat pengajuan Bila punya kepercetan di kartu lain Jadi, ini ceritanya Kartu yang di-upload Atau yang dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaan itu cuma satu Padahal Data yang saya pakai ini Ada dua Ada dua kartu Jadi, kesannya itu Wah, ini ada Ini ya Ada Sesuatu yang berkurang Ada sesuatu yang salah Jadi, buat kalian yang saat ini Merasa pernah bekerja di dua perusahaan Atau di tiga perusahaan Atau di empat perusahaan Atau mungkin lima perusahaan Pastikan Semua dokumen-dokumen itu Atau kartu kepesertaan Sudah kalian upload semua Pada waktu proses CRM-CHP Bang, kartu saya itu cuma satu Tapi dibagi untuk banyak perusahaan Gimana? Apakah tetap saya harus mengupload banyak kartu? Jawabannya tidak Karena ada dua skenario Yang pertama Ada seorang pegawai Memiliki satu kartu BPJS Ketenagakerjaan Dan kartu itu digunakan terus Sekalipun dia pindah-pindah perusahaan Kayaknya dia pernah pindah lima kali perusahaan Tetapi dia pakai kartu itu terus Ya, cukup satu kartu Karena di kartu itu Kalau di cek sudah kelihatan perusahaannya apa saja Tapi ada juga Orang yang memiliki kartu baru Setiap pindah perusahaan yang baru Mungkin di Jogja kerja Dapat kartu A Di Solo kartu B Di Semarang kartu C Di Jakarta kartu D Di Palembang kartu E Dia punya banyak kartu Bisa tidak? Jawabannya bisa Nah, kalau kalian ada di Di skenario yang kedua tadi Kalian memiliki banyak kartu Dan nomor yang berbeda Pastikan semuanya Sudah kalian upload Untuk dan jantai Itu yang pertama Yang kedua Pastikan di semua perusahaan itu Kalian memiliki Surat pengalaman kerja Atau surat keterangan berhenti pekerja Atau surat yang menyatakan bahwa Intinya kalian sudah tidak pekerja di situ Jadi kesalahan yang saya lakukan di sini Pada waktu upload Cuma melakukan upload satu kartu Padahal saya punya dua kartu Jadi kesalahannya ini ya Normal sih Tapi ya Buat pembelajaran Buat kalian Kalau punya dua kartu Upload semua Kabungin jadi satu Upload jadi satu dokumen Itu adalah solusinya Mungkin ada yang bingung Waduh bang Saya Sepertinya tidak diberikan kartu Di perusahaan lama Jadi saya juga punya kartu Di perusahaan yang terakhir ini Solusinya gampang Kalian bisa telepon HR di perusahaan yang lama tersebut Sampaikan Kalau saat ini Kalian Sedang melakukan Post-sgram BPJS Ketenangan Kerjaan Dan memerlukan kartu itu Paling tidak Kalian bisa mendapatkan Nomor kartu saja Tidak perlu kartu fisiknya Karena Kalian bisa mendownload Kartu fisiknya Dengan sistem Online atau digital Gampang caranya Saya juga sudah pernah Membikirkan videonya Sebelumnya Kalau tidak salah Kalian bisa cek Jadi yang penting Kalian punya nomornya Jadi begitu Mendapatkan Informasi ini Akhirnya Saya harus mencari Kartu Di perusahaan lama Dan Surat pengalaman Di perusahaan lama juga Jadi Perlu kalian ingat Sekali lagi Masukkan semua kartu Yang kalian miliki Jangan hanya kartu yang terakhir Dulu awalnya Saya hira Kalau saya masukkan kartu yang terakhir Berarti saya glaim Jaminan hari tua Di kartu terakhir saja Yang sebelumnya Ternyata enggak Ternyata kalian harus Memasukkan semuanya 100% Oke Nah ini pengalaman saya Kenapa verifikasi saya Ditolak Jadi terima kasih Sudah mengunjungi channel ini Kalau kalian ada pertanyaan Ada kritik dan saran Atau ada sesuatu Yang ingin kalian diskusikan Kalian bisa tuliskan Di kolom komentar di bawah Saya akan mencoba Menjawab secepat mungkin Dan yang terakhir Terima kasih buat kalian Sudah mengunjungi channel ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan like channel ini Biar channel ini Terus berkembang Dan memberikan informasi Yang menarik Nantikan video-video Lanjutan-selanjutan Terkait dengan BWJS ini Saya akan coba upload Secepat mungkin Biar kalian bisa ngerti Sampai uang itu diterima Terima kasih Sudah mengunjungi channel ini Oke